Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya tentunya di Grip Pernama Channel Pada video ini saya tidak akan membahas radio komunikasi Tapi saya akan membahas sebuah mainan pistol-pistolan Seperti ini Pistol elektrik gel blaster ini sedang viral VT-nya berseliuran di tiktok Harganya pun sudah cukup murah Seperti apa? Ikuti terus video ini Jangan lupa di subscribe, di like Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya di Grip Pernama Channel Oke mari kita review Jadi dalam paket pembeliannya Ya ini ya kotaknya Saya mendapatkan beberapa Barang Yang pertama saya mendapatkan Kaca mata Ya Ini Biar ketika bermain Mengarah ke mata akan terlindungi Ya lumayan ya Bisa juga buat naik motor nih Kaca matanya Terus saya mendapatkan Gelnya sendiri Yang masih mentah Ya Gel ini harus kita rendam Sekitar 1-2 jam Sekitar 1-2 jam Semakin matang semakin bagus ya Semakin lama Sehingga kalau kita gunakan Kita tembakan Itu langsung hancur Pecah Ya Kalau Belum matang itu Akan terasa sakit juga Kalau kita tembakan ke badan Seseorang ya Jadi saran saya Jadi saran saya Lebih baik Direndam Lebih agak lama ya Terus saya mendapatkan Soft Peluru Ya Soft bullet Nah selain bisa menggunakan Gel Ya Yang ini Main anti-stol ini juga bisa Menggunakan Peluru Soft ini ya Kita bisa tembakan Ke bidang yang rata ya Seperti kaca Dan cukup aman Karena memang tidak Begitu Kencang ya Kalau kita tembakan Menggunakan peluru ini Selanjutnya Kita akan mendapatkan Obeng Ya Obeng Positif Untuk membuka Bagian Tempat baterai Di pistol mainannya Terus Disini ada Bukan manual ya Tapi Ini semacam Promosi produk yang lain Tapi juga ada ding ya Ini manualnya Instruksinya Bagaimana cara kita Menggunakannya Nah ini jenis-jenis yang lain ya Banyak ya Jenisnya Itu saja Paket yang menyertainya Dan tentunya adalah Si Pistolnya itu sendiri Ya Disini ada Perendam Tapi tidak berpengaruh Sama sekali ya Tetap suaranya Berisik Ini lebih Untuk lebih mengarahkan saja Terus disini Buat Meletakkan Peluru gelnya Yang ini bisa kita Lepas Dan ini Bisa Selain menggunakan Tempat Yang bawaannya ini Ini bisa juga pakai Botol Aqua Ya Ini masih masuk ya Pakai botol Aqua Jadi kalau pengen Pelurnya lebih banyak Pakai botol Aqua Lebih mantap Ya Ini kita letakkan disini Sejajat dengan lubang Tempat Gelnya Nanti masuk Ya Pistol ini Elektrik Kita tidak Perlu mengokangnya Ketika kita Menggunakannya Ya Jadi disertakan Baterai Di dalamnya Ini Kisaran 3,7V Ini baterainya Bukan Baterai Biasa ya Kalau baterai biasa itu 1,5V Ini 3,7V Dan banyak juga Yang menjualnya Modelnya Di paralel Sehingga Mungkin Dayanya akan Bertambah Dan lebih lama Kita bermainnya Serta kita juga Berikan Extension Extension Untuk ngecas Baterai Ke USB Ini dia Tapi tidak disertai Adapter Ya Jadi ini banyak Yang jual Dengan harga Yang cukup Murah Ya Nah Kalau nanti Gelnya kita Rendam Maka Hasilnya akan Seperti ini Ya Ini sekali tembak Dia akan Hancur Ya Karena Isinya Sekian persennya Itu air Ya Aduh Tuh ya Picit ya Ya Kalau ditembakkan ke dinding Apa hancur Nah Tuh Ya Seperti itu Jadi tidak Begitu berbahaya Bila mengenai Badan Tapi tidak disarankan Ya buat Anak kecil ya Ya umur Umur 10 tahunan Ke atas Disini itu Sarannya Buat Biasanya Ada ya Mainin ini Diperuntukkan Untuk Ini ada warning Ini ada warningnya Tidak disebutin ya Untuk Anak umur Berapa Oh Tidak disarankan Untuk anak Umur 0 Sampai 3 tahun Ya di atas 3 tahun lah Ini saya Membeli yang Model Y9 10 Strip 6 Ya Saya membelinya Harga Di bawah 200an Sedang promo Ya Di TikTok Shop Jadi kita Pantengin aja VT Sellernya Dia sering memberikan promo Dia harga Normalnya itu Di atas 200an ya Saya memperolehnya Di bawah 200an Ya di Kisaran 187 Kalau gak salah Ya Ya kalau kita Rajin mantengin tuh Kadang-kadang di bawah 187 Saya pernah lihat juga ya Malah model yang Lebih besar lagi Bukan yang seperti ini Ya Kalau kita Hidupkan Tapi saran saya Jangan Jangan gunakan Ketika tidak ada Pelunya ya Membuat Ya kalau dari suaranya Itu akan Membuat Pompanya itu Gak ada beban ya Jadi Ya saya coba Hidupkan Tuh Ya Suaranya Udah seperti Senjata Beneran Ya kita hanya Menyalakan Tombol On-off nya Di paling bagian bawah Terus Tidak ada lagi Yang harus perlu kita setting Tinggal Tekan saja Ya Nanti peluru kita masukkan Ke bagian tempat Di atas sini Ini pastikan Harus Sesuai lubangnya Ya ini bisa kita Majukan untuk Mengunci Biar pelurunya tidak turun Untuk kita memasukkannya Memajukannya lagi ya Seperti itu Jangkauannya cukup jauh Ya saya pernah Mencobanya Jadi apalagi Model Ke atas seperti ini ya Jadi akan Melambung Dan seperti apa Ketika kita Coba tembakan Mungkin Bisa dilihat Di video berikut Kita coba Menembakan dinding Langsung Hancur ya Kalau macet Kita goyang-goyang Oke Jadi tadi sudah Lihat Demo Penggunaannya Nah untuk Sisi Build quality nya Terbilang Bagus Meskipun Plastik Kesan kekar Ini juga Cukup berat Mungkin Letak motornya ya Kalau baterainya kan Di depan Disini ya Tempat meletakkan Baterainya Ini yang Di Baut Saya gak Baut disini Karena Untuk memudahkan Saya melepas Buka Baterai Ketika ingin Mencas Nah ini juga Rendamnya juga Lumayan Bagus Plastiknya Rapi Dengan harga Di bawah 200 Sudah elektrik Kalau yang Di bawah 100 itu Modelnya Kokang Kokang Tembak Kokang Tembak Ini Kita Tekan Menggunakan Baterai Baterainya Juga Lumayan Lama Gak Cepet Habis Jangan Digunakan Kalau gak Ada pelurunya Suaranya Tentakannya Menjadi Terdengar Kasar Karena Memang Tidak Ada Beban Yang Harus Lontarkan Dimensinya Lumayan Besar Lumayan Buat Mengusir Tikus Atau Kucing Yang Nakal Di Seputar Rumah Menggunakan Senjata Mainan Ini Tanpa Harus Melukai Oke Itu Saja Kira-kira Review Sederhana Singkat Mengenai Mainan Meskipun Buat Anak-anak Tapi Bapak-bapak Mungkin Hobi Untuk Koleksi Terima Kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai